Terima kasih. Mestinya dikonsumen, ya, itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik. Kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek aja di petani, ditanya aja ke petani, harga gabah berapa? Dulu berapa? Dulu hanya Rp4.200. Sekarang Rp6.000. Sekarang Rp6.000. NTP Rp100.000. Itu gabah ya? Bukan beras. Dari situ aja kelihatan. NTP-nya juga dicek di lapangan. Berapa ya? Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.